Assalamualaikum sahabat, gue pengen kasih tau nih cara pemasangan lampu tembak ini di motor gue tapi gak terlalu detail ya, gue pengen sampaikan cuma kisi-kisinya aja karena instalasinya udah dipasang nih semua kabel-kabelnya udah dipasang semua, gak dari awal tapi secara garis besar bakalan gue kasih tau cara instalasinya oke, makanya di check it out biar kalian bisa pasang juga, oke yuk baiklah sahabat sebelum gue lanjut ke bagian instalasi kabelnya nah ini perlu kalian ketahui dan perlu gue sampaikan sebenarnya di batok lampu ini cuma ada 2 soket utama ya ini untuk lampu utamanya di depan ya keliatan gak tuh ya, aduh sorry kalau misalkan gak keliatan gambarnya ini untuk soket lampu utama dan ini untuk soket lampu sen nih jadi cuma ada 2 soket itu aja lampunya oke seperti itu ya nah setelah gue kasih tau ini gue cabut nih gue putusin kabelnya supaya untuk memasang lampu ini lampu utama ini karena lampunya kan udah gue gelapin ya jadi ini gue cabut aja, gue copotin dan sisanya tinggal kabelnya aja sekarang kita check it out lagi yuk oke baiklah sahabat kita lanjut ke bagian instalasinya tapi sebelum kita lanjutkan ini gue pengen kasih tau dulu nih ada 3 komponen utama saklar ya yang pertama saklar di sebelah kanan ini untuk stang yang sebelah kanan pakai saklar yang ini nih semua untuk starternya lalu ini juga yang kedua ini untuk kunci kontaknya saklarnya dan untuk saklar lampu-lampu itu ada disini nih nih sahabat nih yang warna kuning itu instalasinya seperti apa ini bakalan gue jelasin dulu sedikit ya ini saklar yang warna kuning ini, ini terminalnya untuk menghantarkan beberapa item yang ada disaklar sebelah kiri ada lampu hazard, terus lampu sand, lalu lampu utamanya, lampu jauhnya atau lampu ini nih nah oke ya itu adanya di terminal sini nih sahabat nih yang warna kuning lalu untuk pemasangan ini, ini secara simple aja gue pengen kasih tau langsung ambil dari kabel aki dimana kabel akinya, cekidot lagi oke lanjut lagi sahabat ini lampu utamanya oke ada kabelnya tuh ya ini sengaja gue zoom dan gue apa deketin kameranya lalu lampu kabel utama ini gue sambungin langsung ke aki nih kabel akinya yang berwarna biru hitam dan berwarna kuning oke gue sambungin lalu ada kabel merah kabel merah ini disambungkan ke bagian kabel utama saklar nih kabel utama saklar nih ya saklar kiri jadi untuk on offnya nih disini nih dia nih kabel yang warna merah tadi oke jadi mekanismenya cukup simple gue sambungin ini langsung ke aki dan untuk stop kontaknya atau kontak lampunya on offnya gue nyalainnya di ini nih kabel saklar oke nih dia kabel saklarnya mekanismenya cuma gampang seperti itu aja sahabat jadi buat kalian yang pengen ngikutin dan masih bingung ya jangan diikutin langsung diskusikan ke bengkel aja suruh bengkel ilustrasikan apa yang gue sampaikan di video ini oke udah paham ya tapi dengan catatan lampu utama di motor Suzuki Satria injeksi gue itu gue putus tadi ya di video utama ini nih soket lampu utamanya udah gue putusin lalu gimana hasilnya setelah terpasang seperti itu instalasinya kita cek hidot hasil videonya secara terpasangnya yuk yang paling gue suka sahabat dari lampu ini ya ini bracketnya sudah PNP sahabat ya lalu seperti ini tinggal gue ganjel ring di bagian bautnya ini tinggal diputer aja sahabat karena ada dudukan bautnya di Suzuki Satria injeksi di bagian bawah sini tinggal diputer aja habis itu kita kencengin oke kalau udah kenceng tinggal ini dipasang dijepit seperti itu sahabat oke sekarang kita lanjut hasil akhirnya dari pemasangan lampu ini gimana cek hidot lagi yuk oke sahabat udah terpasang seperti ini udah keren ya dan ini kuat banget walaupun terkena guncangan ini gak bakalan goyang-goyang gak bakalan error lah ini ya lampunya ya oke sekarang gue pengen tes nih sahabat pemasangan ini apakah sudah sesuai lampunya sudah fungsional terang atau gimana bakalan gue mati nih cahaya ruangan di dalam sini dan kita bakalan cek lampunya seperti apa dan fungsional saklarnya tuh kayak gimana cek hidot lagi yuk oke sahabat kita mau tes nih dalam kondisi cahaya yang masih terang ya kira-kira seperti apa lampunya oke kayak gitu ya sahabat ya gue matiin lagi oke kita nyalain lagi lalu kita matiin ruangannya nah kira-kira seperti ini sahabat terangnya lumayan mantep ya terangnya jadi kalau kondisi jalan yang agak gelap di hutan-hutan gitu lah masih fungsional nih tuh gue matiin tuh kondisi gelapnya kayak gini oke gelap ya lumayan jadi kalau misalkan kita nyalain lampunya nah eng-eng-eng terang lagi sahabat oke nah ini bakalan gue kasih tau fungsi saklarnya nih sahabat ada yang lampu hazard tuh lampu sennya nyala 2 oke lampu sennya nyala 2 dan lampu sennya nyala 1 tuh ya keliatan ya oke cukup sekian sahabat videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi sama gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye sahabat sub indo by broth3rmax